Intro Hari ini kita melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dalam rangka kadarkum, kururahan sadar hukum. Siapa pesertanya? Masyarakat yang ada di kururahan tersebut. Ketua RT, Ketua RW, LMK, FKDM, seluruhnya yang ada termasuk dasar Wisma, PKK, dalam rangka memberikan pengertian tentang menilai hukum pada masyarakat. Indikatornya apa? Ketika masyarakat tidak melanggar hukum berarti sudah berhasil pembinaan kita. Tapi ketika masyarakat masih ada pelanggaran hukum, kita belum berhasil. Harapan saya yang diikut pada hari ini pembinaan agar mengetuk tularkan kepada masyarakat sekitarnya. Apa yang diterima ilmunya diamalkan lagi, disiarkan lagi supaya masyarakat semua mengerti minimal di keluarganya. Jadi seberapa penting sih Pak di lingkungan masyarakat itu paham soal hukumnya? Sangat penting. Contohnya sekarang kan medsos. Medsos banyak orang bullying ya. Dia nggak tahu yang kata-kata yang dikirim itu membahayakan buat di akhirnya kerana hukum ke polisi. Yang kedua, mereka masih kena OTT, operasi tangkap tangan, membuang sampah sembarangan. Atau membuang sampah di lahan orang. Itu kan pertama kena 167 undang-undang masuk kekuatan tanpa izin. Yang kedua, kenapa? Undang-undang lingkungan, mau rusakkan. Contoh itu aja yang gampang lah. Masyarakat mau gampang, buang aja lah. Itu kan nggak boleh. Ada petugas kebersihan, ada tempat sampah yang disiapkan, supaya sampah dikelola dengan baik. Berarti penerapannya dari lingkungan keluarga dulu ya Pak? Lingkungan dulu lah. Lingkungan dulu, keluarga dulu, lingkungan baru kita keluar. Terima kasih banyak Pak. Bye, ciao.